Sebuah gudang penyimpanan barang dekorasi di kawasan Sinangka, Depok, Jawa Barat pagi tadi terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghangguskan seluruh bagian gudang. Tujuh unit mobil damka dikerahkan ke lokasi kejadian. Api diduga berasal dari salah satu asrama karyawan yang kemudian menyebar ke bagian lainnya. Tiba-tiba pas itu udah berteriak ada api-api, apinya udah gede keluar itu. Bitar jam 6-an, jam 6-an lah gitu. Kejadiannya diperkirakan pukul 7.30, ini awal api tadi berdasarkan keterangan dari koordinatornya Pak Edy, dia dari mas karyawan. Api baru dapat dikendalikan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton!